Baik dari wilayah Adikagen tadi ya, kami ajak Anda untuk ke wilayah Depok, Jawa Barat. Ini ada seorang pemilik HP yang menjadi korban pencurian HP, ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Hal tersebut terjadi setelah korban membacok sang maling hingga meninggal dunia. Pusai melakukan gelaran perkara bersama dengan Dietres Krimumpolda Metro Jaya, saksi ahli dan juga pemilik HP membacok maling hingga tewas di kampung Bajaran Pucung yang ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini menimbang tersangka yang tetap mengambil celurit dan juga menyabetkan meskipun M, sang maling HP sudah bersimpuh meminta maaf dan juga mengembalikan HP-nya. Saat kejadian, pelaku M sudah diamankan warga di dekat rumah korban CS, namun CS justru kembali ke rumah dan mengambil celurit. Melihat celurit, M berontak ketakutan dan hendak lari. Kemudian CS langsung menyabetkannya celurit ke arah punggung M. M pun kabur ke arah kebun dan 15 menit kemudian ditemukan sudah tewas kehabisan darah. Baik, untuk mengetahui kronologi utuh dari peristiwa ini, kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan AKBP Yogen Herus Baruno, Asatres Krim, Polres, Depok. Selamat pagi Pak Asat. Selamat pagi Pak Asat. Pak Asat, jadi kronologinya bagaimana sehingga akhirnya si korban pencurian HP ini menjadi pelaku pembacokan? Ya, jadi setelah sempat mengorgoksi maling HP tersebut, kemudian dari tetangga sekitar membantu mengamankan, ada dua orang tetangganya yang memang orang pelaku, pelaku maling HP, kemudian dibawa ke dekat rumah dari si pemilik HP, di situ sudah diamankan, posisi sudah jongkok, sudah minta maaf, tapi sudah dikembalikan. Namun kemudian, selamat pagi HP, CS ini kembali ke rumah dan kemudian mengambil sajam ya, selurit, karena melihat sajam tersebut, si maling HP ini kemudian mencoba berontak karena takut akan terjadi hal-hal yang tidak dinginkan, sehingga akhirnya tempat terjadi pergumulan dengan yang mengamankan dari tetangga, dan pada saat CS mencoba membacokkan seluritnya, kebetulan si maling HP ini sudah berbalik arah sehingga mengenai punggung dana, sehingga 15 menit kemudian meninggal dunia. Pak Kasat, apa yang menjadi alasan si korban ya, yang sekarang menjadi tersangka melakukan hal tersebut? Karena kan ini, pelaku ini sudah meminta maaf sebelumnya. Ya, jadi meskipun sudah diamankan oleh tetangganya, CS tetap pulang ke rumah mengambil surut tersebut hanya dengan maksud untuk menakut-nakuti saja, sekedar mengintologasi, kemudian menakut-nakuti, namun karena merasa bahwa korban ini sudah diamankan dan sudah minta maaf, melihat sajam tersebut, sehingga wajar kemudian menjadi berontak untuk melarikan diri. Tapi saat si pelaku ini membaca korban begitu, apakah di lokasi sekitar itu tidak ada yang mencoba melerai begitu atau memberitahu si pelaku ini? Ya, jadi memang ada dua orang tetangga yang tadi mengamankan pelaku maling HP. Pada saat CS berusaha mengayunkan celuritnya, sebenarnya tetangganya ini duanya sudah berusaha menahan CS untuk tidak melakukan hal tersebut, namun karena memang gerakannya sangat cepat dan kemudian posisi korban ini juga sangat dekat, sehingga celurit tetap mampu melukai punggung dari korban. Tapi si tersangka ini tidak ada catatan kriminal ya Pak sebelumnya? Tidak ada Pak, tidak ada. Hanya spontan ia melakukan hal tersebut begitu ya? Keterangan dari pelaku ya? Ya, spontan. Dia pulang ngambil. Ya, kebetulan menulisannya ada tulis hias ya, ada di dinding rumahnya. Jadi spontan dia ngambil begitu. Kemudian korban sempat kabur, akhirnya ditemukan meninggal dunia begitu Pak Kasat? Ya, memang pada saat telah terkena bacokan, korban ini melompat pagar rumah, kemudian menarikan diri, melewati empang juga, kemudian perintasi jalan raya, kemudian ada kali kecil juga, namun kemungkinan di situ kehabisan darah karena memang lukanya sangat dalam. Si korban ini usia berapa Pak? Gimana? Korban si maling HP ini, yang akhirnya meninggal dunia, usianya berapa Pak? Usianya 4 ruang Pak. Oh, sudah dewasa berarti ya? Ya. Ini maling HP di kontor HP milik tersangka atau di mana ya Pak? Enggak, jadi kebetulan korban ini hari-hari bekerja sebagai rongsok ya. Pada saat merintas di rumah pelaku, dia melihat ada HP di meja, kemudian korban ini berusaha mengambil HP tersebut, namun kemudian terperlok oleh pelaku dan ibu ini. Baik, dengan konstruksi kasus ini, ancaman yang di, atau pasal yang akan dikenakan pada si pelaku ini, CS ini apa Pak? Ya, jadi kita kenakan pasal 351, ayat 3 ya, yaitu penganayaan dengan menyebabkan kematian, dengan ancaman hukuman di mana pelihara 7 tahun. Baik, terima kasih AKBP Yogen Heros Baruno, Kasat Reskrim Polres Depok yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu Pak. Selamat.